Satu kebaikan mulia, sesuatu yang sangat kita apresiasi Anda nggak sampai membayangkan kalau ada pertanyaan sekelas itu Sekelas membuat grup keluarga Jadi itu menunjukkan kehati-hatian kita di dalam beragama Alhamdulillah Ustaz, ingin izin bertanya Kalau bikin grup keluarga, isinya campur semua keluarga Gimana hukumnya Contoh kita nikah, terus dimasukkan ke grup suami Isinya semua anggota keluarga, mertua, anak, mantu, bahkan cucu Dengan tujuan berbagi faidah Biar mudah bertanya kabar dan lain-lain Tapi juga tentunya ada yang bukan mahrum Jazakumullah Android yang ada pada hari-hari ini itu Konsekuensinya grup keluarga Grup alma mater Grup konco tenis Grup apa aja lah yang ada di situ Jadi Jadi pertanyaan itu menunjukkan anti itu hati-hati sekali dalam beragama Dan itu adalah satu kebaikan agung Satu kebaikan mulia Sesuatu yang sangat kita apresiasi Anda nggak sampai membayangkan kalau ada pertanyaan sekelas itu Sekelas membuat grup keluarga Jadi itu menunjukkan kehati-hatian kita di dalam beragama Alhamdulillah Dan itu sikap yang sangat penting untuk kita miliki di zaman fitnah yang kita jalani hari-hari di hidup di akhir zaman ini Jadi Yang perlu untuk didudukkan adalah batas mana laki-laki perempuan yang non mahrum Batas mana laki-laki perempuan yang bukan mahrum Jadi batasannya itu adalah pada titik-titik larangan syariat Kayak melihat buka aurat Melihat laki-laki yang bukan mahrum Jadi itu Jadi melihat wanitanya yang bukan mahrum Kemudian Apa ya Buka aurat di hadapan yang bukan mahrum Dan macam-macamnya Termasuk kholwat Dengan yang bukan mahrum Ikhtilat Dan macam-macamnya Ya ini dan macam-macamnya Itu terlarang Sampai pun masih berbau kerabat Tapi bukan Bukan mahrum Berbau kerabat tapi Bukan mahrum Lah Ada pun kalau sekedar komunikasi Ya komunikasi Ngobrol Bicara Ya Laki-laki dengan perempuan yang gak mahrum itu bicara itu boleh Rasulullah s.a.w. sering Ya ini ada dialog antara beliau dengan Ya ini para sahabiah Ibu Naisya sering diskusi antara beliau dengan Ya ini laki-laki yang sama sekali bukan Bukan mahrum Dan itu maklum Sebagaimana zaman sekarang Asatirah Banyak yang ngajar kelas-kelas Akhwat Kemudian ada diskusi Ada pertanyaan Ustaznya yang bertanya Santrinya yang bertanya Itu sesuatu yang Yang biasa Dan itu tidak ada masalah secara syariat Ya ini karena Suara wanita itu bukan Awrat Yang terlarang bagi wanita itu Kalau mendayukan suara Di hadapan laki-laki yang bukan Yang bukan mahrum Fala yakhla'na bil qawl Ini fayat ma'alladhi Fiqol bihi mahrat Wanita itu jangan sampai Mendayukan suaranya Kemenyek gitu ya Dalam bersuara Karena itu akan menimbulkan penyakit Yang dalam hati orang-orang yang ada Penyakitnya Lah Ada pun di grup keluarga Nah Di grup keluarga Ya namanya keluarga Ada laki-laki Ada perempuan Ada yang bukan mahrum Semakin luas grup itu Semakin disitu Banyak yang bukan mahrum Bila kan Grup Bani itu Sampai di level Mbah Misalkan aja ya Grup Bani Opo dan itu Mbah Disitu sudah cucu Cucunya kan gak mahrum semua Wong sudah sepupu Statusnya dari mbah itu Sudah cucu Kan gak mahrum Wong Sepupu Sepupuan Antara cucu itu kan Apalagi kalau sudah Sudah lagi di bawahnya Itu kita masih ngomong Yang satu nasab loh Belum kalau kemudian Cucunya itu sudah nikah Sudah nikah Sudah nikah Sudah nikah Ya akhirnya kan Banyak yang gak mahrum Di posisi semacam Semacam itu Lah Kalau disitu Ini Pembicaraannya terjaga Ya hanya tanya kabar Tanya berita Kalau ada acara-acara keluarga Kenapa yang waro-waronya cepat Oh ternyata Bipik fulan lahiran Oh ternyata Ponaan kita Ada yang ini Ada yang itu Hanya sekedar disitu saja Gak ada masalah Hanya sekedar sampai Ditingkat semacam itu Gak ada Gak ada Gak masalah Itu lumrah yang terjadi pada Yang di zaman Rasulullah Sallallahu alihi Yeni wa ala alihi Wa salam Aktifitas laki-laki Perempuan semacam itu Itu lumrah Jadi bicara antara Laki-laki perempuan Selaki tidak menimbulkan Masalah Dan kalau grup tadi itu Gambarnya cuma semacam itu Itu sangat lumrah sekali Dalam sebuah grup Yeni ber Berkeluarga Wallahu alihi Yang terlarang itu Adalah kalau misalkan Sampai ada yang Selfie Menampakkan foto Dirinya Padahal disitu Banyak laki-laki yang bukan Mahrum Apalagi sampai Yeni Video call Keluarga besar Dan macam-macam Nah itu Tata-tata itu Mulai muncul Mulai Yeni muncul masalah Dan grup keluarga itu Malah bisa untuk ajang dakwah Tunjukkan kepada keluarga Bahwasanya Yang kenal ngaji itu Lebih santun Lebih bagus Lebih baik Lebih sopan Dan macam-macam Sehingga mereka Mudah-mudahan Dengan adanya grup itu Malah Akhirnya Mereka semua tertarik Untuk sama-sama mengenal Yang diman hajj ahlu sunnah Yang agung ini Wallahu alaihi wa s-salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton